Hai guys, hari ini kita lagi di jalan, mau jalan-jalan Kita rencana hari ini mau ke pasar Mau liat-liat pasar di Melbourne, ada namanya South Melbourne Market Dia tuh gak buka setiap hari, dia tuh bukanya hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu Jadi pas kebetulan hari ini hari Jumat dan South Melbourne Marketnya buka Jadi kita rencana mau kesana nih Tuh, ada yang teriak-teriak tuh di belakang Siapa tuh? Oke? Oke gak? Oke gak sih? Oke, nah Oh iya aku sapa dulu nih, thank you Udah nonton Karissa Putri TV Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku At Karissa underscore Putri Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Sekarang kita lagi on the way ke South Melbourne Market Ada apa aja? Karena ini menurut aku salah satu pasan yang aku seneng banget Karena mau nyari apa aja lengkap Terus bersih banget Mulai dari daging, ikan, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran, keju Dan segala jenis mau sampai baju juga ada disana Mainan anak-anak juga ada disana Kayak gitu Dan sekarang kita lagi on the way kesana Sekarang udah jam 10 pagi Oh iya bukannya itu South Melbourne Kalau gak salah dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore Sekarang kita on the way kesana Kita langsung mau lihat ada apa aja Sebelumnya Karena kebetulan bensin udah mau habis nih Sebelumnya aku mau isi bensin dulu Dan disini kalau isi bensin itu semuanya self-service Jadi harus kita sendiri yang ngisi Gak ada orang yang ngisi Beda sama di Indonesia Karena disini SDM tuh mahal banget Mahal banget yang namanya sumber daya manusia itu Orang tuh disini dibayar per jamnya antara 30 sampai 35 dolar per jam Bayangin gak sih Itu kali kalau kita kursin ke rupiah Dikali 11 ribu satu dolarnya Mungkin sekitar 330 ribuan satu jam Kita bayar disini bayar tenaga kerja itu 330 ribu Per jam Jadi bayangin kalin aja Kalau sehari itu pasti kan kerja 8 jam Kalin aja sehari itu udah berapa Gitu Jadi ini langsung liat ya Aku akan isi bensin Isi bensinnya sendiri Bayarnya sendiri Semuanya sendiri disini Abis isi bensin Kita akan langsung ke South Melbourne Oke Ikutin ya keseruan kita hari ini Bye Hai guys Jangan lupa like dan subscribe Tekan tombol me Bye Bye nih gini nih kalau isi bensin sendiri di sini semuanya sendiri nomor 2 aku bayar dulu ya bayar langsung masuk ke dalam sana Hai guys sekarang kita ada di South Melbourne market kita udah sampai di South Melbourne market jadi pasar ini enggak buka setiap hari bukannya hanya hari Rabu Jumat Sabtu dan Minggu bukannya juga dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore udah tutup jadi South Melbourne market ini pasar di tengah kota gitu tapi lengkap banget mulai dari ada sayuran buah semua jadi per seksion masing-masing jadi ini sekarang kita lagi ada di seksion buah dan sayur jadi ini khusus buah dan sayur nanti lagi ada seksion lagi khusus untuk mainan anak ada seksion lagi khusus untuk daging daging semua ada seksion lagi khusus untuk cheese jadi any kind of cheese tuh lengkap banget di sini terus misalnya ada bagian ikan ada bagian dessert pokoknya lengkap banget semuanya sekarang kita nyampe di bagian sayur kita mau jalan-jalan kita mau explore dulu ada apa aja di South Melbourne market ini karena aku jujur aku suka banget ke sini karena satu tempatnya tuh bersih banget meskipun pasar tapi itu pasar salah satu mungkin pasar yang bersih banget ya bersih banget terus mau nyari apa aja juga di sini lengkap senang aja jalan ke sini lihat-lihat perintilan terus kalau mau yang fresh-fresh sayur buah semua lengkap ada di sini oke yuk kita jalan ya bisa dilihat ya di sini ya sayur buahnya selamat menikmati 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 아이 kita lagi antri croissant namanya agate ini ada di South Melbourne market dan ini tuh cepet banget Kalau kita telat nyampe itu udah habis, ada jagoannya tuh pandan croissant Aku belum tahu nih, belum kebagian, apakah aku dapet atau enggak Yeay, ada ternyata baru jadi croissantnya Disuruh antri tadi suruh balik lagi satu jam Karena croissant ini tuh dibuatnya tuh enggak selalu ready Jadi emang supaya cepet-cepetan siapa yang dapet duluan dia yang bisa beli Suruh tunggu, katanya baru ready 2-3 menit lagi Oke aku akan tunggu, lihat ya nanti Si Zy suka banget, Q suka banget Yah, croissant yang green Mau Dapet Brazil Dapet si pandan croissantnya ini Mau lihat enggak, bentuknya kayak gini Lihat Lihat Oke, abis ini mau langsung aku makan mumpung masih anget-anget Ini enak banget Oke Dapet Dapet Oke Dapet 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 Sampai daging, ikan semuanya lengkap disini Oke Ikutin terus Abis ini kita akan explore semua bagian yang ada di South Melbourne Market Oke Oke Lihat nih pineapple-nya Panasnya udah dikupas Ini bagian ikan Khusus ikan semua Kita masuk yuk Nah, kalau ini kita udah sampai di tempat bagian daging, jadi semuanya benar-benar fresh daging. Mulai dari ayam, daging sapi, daging kambing, semuanya. Ini ada satu toko yang selalu aku mampir kalau aku kesini. Ini adalah toko cheese, lengkap banget cheese-nya. Kita lihat ya dalamnya ya, karena anak-anak tuh suka banget cheese. Quenzino, Zeneca, sama Papis itu suka banget yang namanya cheese, hobi banget sama cheese. Kita langsung lihat ya, cheese-nya selengkap apa dan sebanyak apa isinya. Yuk masuk. Aku tuh suka banget travel. Dan di sini tuh ada cheese truffle-nya tuh banyak banget pilihannya. Ada yang cheddar, ada yang porcino, sampai ada truffle honey segala. Kalau Q sama Z, favoritnya itu blue cheese. Blue cheese-nya aku suka yang warnanya orange. Ini agak susah nyarinya, dan di sini ada. Lihat deh. Di sini tuh lumayan susah nyari truffle oil yang kencang rasanya. Ini dia bilang kencang rasanya. Jadi ada black truffle and white truffle. Kita ambil yang black truffle. So, there's some mayonnaise truffle. Semuanya truffle. It's all about truffle. Wow. Oke, udah dapet cheese and truffle oil. Di mana? Di mana? Di mana sih papa? Ayo, let's go. Kita ke next. Oke, tadi udah beres. Sekarang kira-kira Z mau es krim gak ya? Coba aku tanya. Cari es krimnya di barangnya. Rasa apa? Hah? Strawberry. Strawberry, vanilla, atau coklat? Strawberry. Cium dulu mama yang banyak. Lagi? Yang banyak banget. Enggak? Ini yang bunyi yang kencang. Yang lama yang kencang. Oke, thank you, Z. Yuk, kita cari es krim di dalem. Oke, kita cari es krim di dalem. Tuh, es krim tuh. Tuh, yuk. Oke, mau rasa apa? Tuh, yuk. Yang kencang dong? Ya. Oke. Welcome, Z. Oke, sekarang kita akan eksplor lagi ada apa di sebelah sana. Ayo, ikutin. Ini salah satu tempat kopi yang enak banget. Padre. Ada salon di tengah-tengah pasar. Kalau yang gemes sama piring, mangkok, segala macem. Piring kecil, piring besar buat makan perawatannya. Ini di sini gemes-gemes banget. Lucu-lucu banget. Lihat sini deh. Selamat menikmati. Tadi pokok mainan bicara lagi yuk Gak usah ya Yang baik dong ngomongnya Ngomong yang baik sama mama Ngomong yang baik sama mama Ketuk baik sama Masih boleh liat mainan gak? Boleh liat mainan ya Boleh sayang Yuk si Sama ini Apa? Sama ini Emang itu apa aja isinya? Itu isinya apa aja emang? Sama ini Dan mixer terus ini Dia buang-buang ini Dia buat buang-buang dump truck Dump truck Ini apa nih? Full dosen Full dosen Nah selanjutnya Ini ada Satu truck gitu Truck tuh jualnya donat Ini juga terkenal disini Nih ya sayang Tuh depan tuh ada Satu truck yang jualnya khusus donat Liat tuh Nah ini dia khusus jual donat Donatnya enak banget Jadi kalo kita pesan Baru digorengin sama dia Jadi terus anget Dan terus enak Enak terus Oke kebetulan aku kenyang banget Jadi aku gak beli donatnya Cuman mau kasih tau Ini tuh disini terkenal banget donatnya Oke selanjutnya Oh ini sekarang bagian cake Khusus untuk segala jenis cake Lengkap banget kan tadi cake nya dari Yang kecil banget sedang Gede sampe gede banget tuh ada disini Jadi bisa untuk yang mulai dari kanape Dari bentuknya cupcake Dari bentuknya makarun Jadi lengkap banget Mau ukuran apa aja Semua ada disini Lengkap tinggal pilih Nah sekarang aku udah ada Di depan toko sabun Ini lucu banget deh sabunnya warna-warni Dan wangi banget Ini ceritanya ikan Di dalam air Padahal ini adalah sabun Terima kasih seksa Tidak Masuk Sama Tidak Kisada Dari Tidak 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 Masuk Sama Sama Tidak Tidak Dan Tidak Tidak Sama Terima kasih telah menonton 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 Kopinya enak banget dan ini juga sebenarnya tempat breakfast Breakfast or brunch gitu Atau brunch jadi bisa disini Semuanya enak semua menu Oke thank you ya udah ikutin hari ini Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk like dan subscribe Hari ini kita dari South Melbourne Market Nanti untuk episode berikutnya banyak yang lebih seru lagi Kita akan jalan-jalan di Melbourne Akan explore tempat yang seru-seru Akan ada apa lagi? Ikutin terus Oke thank you udah ikutin kita hari ini Bye 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 Yeah Bigit 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 Bigit